Kalau Anda belajar Islam, masuknya melalui kajian fikir dulu, saya kira Anda tidak akan bisa mengerti. Tidak bakal bisa mengerti, karena fikir itu, itu terjadinya itu pada abad ke-8 Hijriah. 800 tahun Nabi sudah meninggal dunia. Pengumpulan hadis zaman Bukhari Muslim itu sudah abad ke-3. Paham tidak? Nabi sudah meninggal. Nah, apalagi itu pengumpulan fikir. Sholat saja yang disebut Imadudin, kenapa tidak sama? Boleh tidak kita nanya, yang benar mana? Ayo. Ada yang baca basmala, ada yang langsung Alhamdulillah. Kalau di sini baca basmala tidak? Kalau di Mekah baca basmala tidak? Tidak. Yang benar mana? Bolehkah kita yang benar mana? Jangan pernah bertanya yang benar mana. Mungkin itu tukaran. Kalau yang benar mana, nantinya yang tidak sama disalahkan. Paham tidak? Nah, makanya wajali hujatan. Ya robal. Yang penting argumentasi. Alasannya ada. Selesaikan. Betul tidak? Nah, ini saya ingin mengajar bagaimana kira-kira saya ini hadir di negeri ini ada manfaatnya bisa menghentikan pertengkaran di antara umat Islam. Paham tidak? Bukan hanya sekedar mengerti cara mahasaya, tapi juga tumbul perasa berarti bertengkar tidak ada gunanya. Apalagi saling bunuh, membunuh. Al-Qatil wal-maktul finnar. Yang dibunuh, yang membunuh neraka semuanya, kata kandil nabi. Saya tidak pernah mengancam orang neraka, ini kandil nabi yang bilang bukan saya. Ya. Juga enggak masuk akal ada orang. Gara-gara torekot, pada berantem. Gara-gara syariat. Gimana lagi? Yuk kita berbeda. Hikmahnya apa? Kanjeng nabi tidak membuat penyeragaman. Tidak ada latihan bersama. Sholat ini jangan kayak pas kibrak. Kalau pas kibra mah, latihan. Betul enggak? Maju jalan gerak. Yang lambatnya, yang bekok dilurusin. Hormat gak. Ini mesti di atas alis. Boleh enggak di sini? Enggak boleh. Nih begini caranya. Nyung nabi itu tidak mengajari kita. Takbirnya begini. Jempolnya di atas teringat. Lalu sedakepnya di atas dada. Tidak. Selu kamarai tumuni usalib. Apa nabi teledor? Tidak. Nabi tidak teledor. Memang sengaja tidak diberikan standar yang permanen. Tidak ada penyeragaman. Kenapa? Dihawatirkan. Kalau diseragamkan, nanti ada orang yang tidak bisa sholat. Ayo. Enak enggak? Enak enggak? Dikasih enak enggak mau gimana sih? Malah sekarang enggak bikin masjidnya masing-masing lagi. Masjidnya di stempel mesin. Di stempel. Ini yang ada tahlilnya. Ini ada kunutnya. Ini yang ada usholinya. Gimana lagi? Untuhannya sama aja. Ya kan gitu. Udah. Silahkan. Kita berorganisasi. Ikut A, ikut B. Yang mau ceritakan. Nanti saya enggak mau nyebut nama ya. Nanti saya tersinggung lagi. Ruwet medsuski. A, B, C, D, Mangga silahkan. Orang semuanya silahkan. Saya hormati semuanya. Apalagi sama-sama umat Islam. Kepada orang yang agamanya lain. Baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Saya tidak pernah membenci. Dan saya tidak pernah menyalahkan. Saya tidak pernah mengkafirkan. Semuanya. Tidak ada yang saya benci. Semuanya saya hormati. Setuju enggak? Apalagi mereka yang tidak pernah menjahati saya. Orang yang pernah berbuat jahat kepada saya pun. Saya tidak pernah dendam kau. Ya sudah selesai. Ngapain? Ya kan gitu. Udah. Fa'fu'anhum, mustaghfir, lahum. Saya maafkan. Ya Allah. Ampunilah mereka. Karena aku sudah memaafkan. Kenapa? Karena saya ingin hidup nyaman. Saya ingin bahagia. Setiap saya punya dendam kepada siapapun. Saya tidak bisa tidur. Ketika saya marah. Tidur saya tidak lelap. Tidur saya tidak lelap. Tidur saya tidak lelap. Tidur saya tidak lelap. Tidur saya berdenyut-denyut. Tidur saya berdebar-debar. Apa ini semuanya? Aku ingin bahagia. Buang semua dendam dan kebencian dari diri kita. Setuju tidak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu. Mau memelihara, silakan dipelihara. Atau yang susah sendiri kok. Betul enggak? Jangan beranggapan orang kurang ajar. Kalau dimapanya nanti menjahat lagi. Harus dibalas. Eh, kalau kita punya dendam setiap kejahatan. Dibalas dengan kejahatan lagi. Kapan kita bisa bikin perdamaian di dunia ini? Sudah selesai. Sudah. Ini perintah Allah. Fafu anhum. Wastafir. Lahum. Yakin enggak? Membunuh orang Islam masuk syurga. Yakin enggak? Ngebom masjid masuk syurga. Saya menduga. Orang yang bikin masjid. Yang meramaikan masjid. Betul. Itu yang mungkin masuk syurga. Yang membunuh orang masuk syurga. Enggak. Yang menghidupi orang. Yang mencintai orang. Yang ngasih makan. Itu yang masuk syurga dong. Gimana lagi? Masa syurga dibeli dengan darah? Sampai sekarang. Kapolsek. Kota itu. Punggungnya cacat. Nah dibom kan. Bapak begitu kan? Jadi dari mana datang? Saya enggak paham. Oke. Yang penting. Pertengkaran antar sektor. Antar madhab. Antar agama. Selesai. Kedepan yuk kita bangun Indonesia yang damai. Islam selamat. Tadi itu kan begitu. Islam kan selamat. Al-Islam selamat. Al-iman al-aman. Al-ihsan kebersamaan. Kok seberapa lagi? Nah itulah makanya. Kembali. Islam yang kita pelajari ini. Islam sudah berproses budaya. Ya kan? Sampai abad ke-12. Ketika daulah abad sia digempur oleh holako dan jengiskan. Nyungsep sampai sekarang. Islam belum pernah bangkit lagi. Tetapi hukum fikir yang dibuat itu. Itu ada grand design para penguasa-penguasa yang diktator itu. Ada ketidakjujuran. Dalam menyusunan hukum fikir. Sampai sekarang. Di dunia. Para ulama ini. Dikeleknya penguasa. Betul nggak? Betul nggak? Yang rewel-rewel kasih mobil. Diam nggak? Yang lawan masuk penjara. Masuk nggak? Masuk. Ini korbannya. Imam Shafi'i. Abu Hanifa. Ahmad bin Hambal. Imam Maliki. Eh nggak. Ahmad bin Hambal. Dipenjara sampai gempor. Karena ngelawan penguasa. Itu persoalannya. Yuk. Kita lihat. Di dalam Al-Quran. Ada perintah Allah. Berulang-ulang setiap halaman. Kalau akimus sholah. Hanya sekali dua kali. Betul nggak? Ada kalimat yang berulang-ulang. Anfiqu tau'an au karha. Ayat pertama Al-Baqara. Al-lazina yu'minuna bil-gabi wa yuqimuna sholata wa mimma rozaknahum yunfiqun. Yunfiqun. Infaq. Setiap halaman. Kenapa dikitab fikir tidak ada bab infaq? Satu jawab dulu. Betul nggak? Infaq ini uang rakyat dikumpulkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara. Namanya R-A-P-B-N. Kalau itu dibikin fikir, nanti raja nggak boleh ngatur. Udah jangan bicara itu. Itu urusan saya. Paham nggak? Dan raja-raja dulu kan diktator. Harus tahu semuanya. Jadi artinya apa? Ya itulah makanya sejak kapan Islam disembitkan itu pada abad ke-8 ketika orang-orang Islam yang rasional, orang-orang mutazilah, yang serba logika, itu punya kekuatan bisa menggoyang negara. Maka dibuat isu, semua prinsipa politik adalah artifisial semuanya ini. Dibuat isu, kasus kemaklukan Al-Quran. Mutazilah meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ahli sunnah wal-jamahnya mengayakini Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu Qodim. Isu itu diangkat sampai orang mutazilah dibunuh-bunuhin. Pasun cepat itu. Paham nggak? Nah ketika yang jadi raja mutazilah, ahli sunnah dibantai. Nah itulah makanya raja-raja ini ikut sampur urusan akidah, urusan sholat. Ngapain? Makanya para ulama itu kemudian mereka itu, ya kalau sekarang demolah ya, mengusulkan wahai raja-raja, kamu ini bukan ahli agama, nggak usah ngurusin agama, ngurusin Quran, ngurusin sholat, ngapain? Sudah kamu mah urusannya, urusan politik, urusan kemakmuran, kan begitu? Nah kamu ini umaro, ngurusin politik, agama yang ngurusin ulama, makanya kami yang ngurusin ulama. Maka sejak itulah muncul ide pembagian kekuasaan namanya umaro, pemerintah, dan ulama. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang kan? Alhamdulillah. Ya sudah. Menteri Presiden mah memfasilitasnya saja, nggak usah ikut-ikut urusan agama. Masih paham juga QIAI. Betul nggak? Paham mana? Menteri BUMN sama QIAI. Ya mesti Menteri QIAI, udah. Tinggal datang ke QIAI, pakai bagaimana caranya, udah. Mau kasih bantu apa, silahkan itu aja. Nah itulah makanya, jadi kita sendiri sekarang, untuk mencari Islam yang otentik seperti apa, ini juga menjadi masalah lagi. Kalau ada orang kritis, akhirnya dihalalkan darahnya lagi. Begitu persoalannya. Ada orang yang menguat Al-Quran, geger lagi, didiemo lagi. Dibubarkan pengajiannya. Betul nggak? Ya terjadi. Saling tuduh-muduh. Kenapa? Karena sudah muncul kecurigaan-kecurigaan. Ngapain itu semuanya? Jadi kalau Anda ingin belajar di sana, ya bener, silahkan. Udah gini aja deh. Sering datang cadang pinggan aja lah. Ikut ngaji malam sering. Tidaknya panjang. Dan saya tidak akan menyalahkan siapapun. Masing-masing punya jasa. Jasa itulah yang saya hormati. Bapak-bapak ada kebaikan, ada kejelekan. Yang saya sanjung kebaikan. Yang kejelekannya, saya harus berpura-pura tidak mengerti sajalah. Supaya damai. Betul nggak? Saya tidak punya waktu untuk ngorek-ngorek kejelekan orang lain. Karena saya sendiri punya kejelekan yang sangat banyak sekali. Itu saja. Oke. Yang ketiga, Pak. Yang terakhir, Bu, ya. Ya. Bagaimana cara atau memilih guru dan tahapan-tahapan belajar? Memilih guru. Tanya bukan itu. Yang ketiga, memilih guru. Bagaimana memilih guru kemudian seperti apa tahapan dalam menuntut ilmu? Iya, begitu ya. Betul. Oke. Nah. Bagaimana? Dalam belajar Al-Quran. Iya. Oh, iya. Oh, menghapal Quran tadi itulah. Tuh, jauh banget. Oke. Apa itu? Syarat Islamnya dulu. Apa itu? Syarat Islamnya yang bikin tadi. Oh, iya. Sekarang pakai logika. Pakai logika. Ini pada zaman Daulah Abasyah. Itu yang menyempitkan Islam. Bunyal Islam wa'ala khamsin. Sehingga akibatnya orang asal sudah sahadat, sudah zakat, sudah sholat, sudah zakat, puasa, dan haji merasanya Islam sudah sempurna. Sehingga bagian-bagian sosial, keadilan sosial, dan supremasi hukum itu menjadi di luar Islam. Sehingga umat Islam tidak peduli dengan penderitaan masyarakat kita. Yang penting saya sholat selamat. Siapa yang bilang begitu? Allah tidak mengatakan begitu kok. Sekalipun sholat kamu rajin, anak yatim terlantar. Tidak ada yang ngajarin Quran. Tidak ada yang ngasih jajan. Neraka wel. Jelas berarti. Jadi Al-Quran sendiri itu substansinya. Itu bukan ritual sebetulnya. Bukan gadag-gedag, bukan itu. Tapi supremasi hukum dan keadilan sosial. Tidak ada yang ngasih makan sama orang. Yang sholat kan dikasih apa sih? Yang sholat kan dikasih makan. Kenapa? Orang ini dikasih makan. Saya tidak paham. Ketika Anda merasa nyaman, bahagia, makan kenyang, di depanmu ada orang kelaparan, gila kamu ini. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Apakah itu seperti agama? Ini kan persoalan. Jadi kalau rukun Islam itu lima, begini. Rukun ke tiang ya? Kalau saya punya tiang, lima. Terus nanya, Buya punya rumah enggak? Tidak punya. Mana tuh? Menurut. Itu sih. Ada tiang lima. Rumahnya mana? Ini tiang lima. Harganya berapa tiang lima itu? Dalam teori ilmu apa namanya? Bangunan lah. Arsitektur aja. Yang mahal tuh bukan fondasi, bukan tiang. Yang mahal tuh interior, decoration ya yang mahal itu. Gimana lagi? Kalau bangunan utamanya, fondasi tiang, itu bisa dihitung siapapun sama hasilnya. Betul enggak? Berapa harga rumah? Nah, nanti lihat. Ternyata, keramiknya pakai marmer. Marmernya dari Itali. Kamar mandinya pakai banyu, pakai onik. Dari Turki. Keramiknya dilapis emas. Lampunya kristal dari Cekoslovakia yang harinya 400 juta. Setiap kamar kristal. Harga berapa? 50 miliar. Dari mana? Interiarnya. Nah, orang Islam baru punya tiang lima, sudah ngaku punya rumah. Kan lucu jadinya. Betul enggak? Nah, kalau seandainya saya diizinkan buat rukun Islam, saya akan bikinkan 700 rukun Islam. Termasuk keadilan sosial, supermasi hukum, mencerdaskan umat, mempertahankan stabilitas. Betul enggak? Menjaga kebersihan. apa artinya kalau kita hidup kita ini? Betul enggak? Rukun. Ya itulah, siapa yang begitu di Daulah Abasiyah, abad ke-8. Dikecilkan Islam itu. Itu sejarah. Ya kan gitu. Jadi, nah itu ketika Anda pengen belajar Islam, jangan banyak cerita sama orang. Belajar sendiri, nanti setelah tahu juga, jangan ngasih kita orang lain. Buat dirimu sendiri aja dah gitu. Nanti diserbu nantinya. Memang kita sulit begini. Karena itu. Indoktrinasi semua madab aliran masing-masing punya indoktrinasi, masing-masing mengklaim dirinya paling benar sendiri. Nanti akan tercipta perpecahan 72, tiga golongan. Yang 72 menerah ke semuanya. Yang masuk satu. Siapa? Itu aku. Ecin. Dari mana ini? Nah itu persoalannya. Jadi saya kira Anda punya peluang untuk belajar Islam yang bener seperti apa. Tapi jangan gerasa gerusuh. Nah nanti diserbu lagi. Nanti ajaran sesat. Islam wuitan. Islam apa lagi? apa. itu. Dan korbannya dihukumati. Seksiti jenar juga dihukumati. Allah Allah juga dihukumati. Iya kan? Jadi kemana? Serba sulit. Bilang tahu disebut kapir, dibilang tidak tahu disebut murtad keter kenggi. Jadi nanti di penghujungnya waliyat alatof walayus heron nabikum ahadah. Sembunyakan untuk dirimu sendiri jangan kau ceritakan kepada siapapun. Nanti masyarakat tidak perlu. Tidak perlu. Yang penting masyarakat makmur bisa makan. Ya kan begitu? Aman, bersih, cerdas, damai, bersahabat. Itu saja yang penting. Betul enggak? Nah itu yang penting. Jadi nanti kontribusi para awliah pun pada akhirnya mereka kembali. Yang mencari awliah itu mereka yang mencari murid-murid berbakat. Kalau kamu datang akan disuruh pulang. Karena dia melihat ini congor mengarang beli pantas. Sebalik lagi. Tetapi kalau para waliullah dia mencari. di kalangan ulama enggak ada. Adanya di pemuda Kristen. Nah, ini bagus anaknya. Di dekat dia terdipin. Ada kan begitu. Ya itu persoalannya. oke. Oke